Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Datangnya kematian tidak menunggu hingga kamu akan menjadi lebih baik. Jadilah orang baik dan tunggulah kematian. Menangislah agar dadamu lapang, sholatlah agar hatimu kembali tenang, berdoalah agar pertolongan segera datang. Hidup sederhana tanpa ada hasrat untuk mencari perhatian di hadapan manusia adalah di antara sebab ketenangan hati dan bahagia. Jangan biarkan hatimu mendapat kesenangan karena pujian dari orang lain, kamu akan sedih dengan kecaman mereka suatu hari nanti. Dalam hidup, banyak hadiah terbungkus dengan masalah, maka jangan cepat membenci apa yang tidak kamu senangi. Sholatlah agar hatimu tenang, istighfarlah agar kecewamu hilang, dan berdoalah agar bahagiamu segera datang. Kurangi rasa ingin tahumu tentang orang lain, miscaya gibahmu juga akan berkurang. Jika memulai karena Allah, maka jangan menyerah karena manusia. Ketahuilah bahwa dunia pergi semakin jauh, sedangkan akhirat semakin dekat. Segala sesuatu dimulai dari yang kecil, kemudian tumbuh membesar, kecuali musibah. Dia besar pada awalnya, kemudian semakin mengecil. Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram.